PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Apa guna kita bertengkar suami istri harus bersabar? Apa guna kita bertengkar suami istri harus bersabar? PEMBICARA 1 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 Ya Allah, tak ada lah. RM10. Baru pindah sini tak pernah nampak? Kitorang baru 6 bulan je kahwin. Baru fresh lagi kan. Kitorang dekat atas ni. 6 bulan? Tak payah, tak payah. Hari ni Mamu belanja lah. Dia hadiah kahwin lah. Belanja? Sayah, dia belanja kita. Terima kasih Mamu. By the way, saya Kamal ni wife saya, Daya. Kitorang nak kena pergi kat Domi sebelah. Terima kasih banyak. Saya, Amal. Eh sayang, jangan angkat. Jangan. Okey, okey. You hurt. Dah siap. Saya sampai tak sedar kerana terlalu in love dengan awak. Saya tak tahu dia dah siap. Terima kasih. Tapi jangan-jangan. Tak cakap apa di sini. Panas. Tak apa. Sudah macam kita letak baju dah. Sudah bagus tu duduk di sini kan. Kenapa? Sebab... ...ada kedai Mamak, ada Dolby... ...dak sebelah tu ada bandar. Itulah, Abang dah tahu dah. Sayang akan sukanya duduk dekat sini. Sebab itulah Abang pilih untuk pindah dekat sini. Anak ya Abang kan? Mestilah. Untuk Sayang. Apa Abang sanggup buat tentang Abang? Yalah. Tak percaya pula dia. Betul. Abang dah tengok tempat ni kan? Abang tengok. Elok juga kalau kita buka kedai kat sini tau. Sebab? Abang tengok semua ni okey. Sebelah ni ada kedai makan. Terus kita boleh buka kedai mungkin. Kita buka kedai telefon ke. Kita buka kedai baju, kasut ke. Apa-apalah. Lepas tu Sayang akan jaga. Bila Sayang jaga. Abang bila pergi kerja balik, Abang akan tengok jumpa daya dekat kedai. Sayang-sayang tengah jaga kedai ke? Kan? So kena macam sweet gila. Abang rasa kita akan sweet macam ni sampai bila-bila kan Sayang? Sayang. Sayang. Okey tak? Ini apa ni? Baju. Yalah baju. Kesannya kesan apa? Eh ni, ni bentul lipstick kan Sayang? Ya kak? Macam lipstick kan? Ya. Dari mana? Biasanya lipstick daripada bibir. Jangan menekat kaki. Oh ya kak? Bibir siapa agaknya eh? Ini sebega manusia lah. Anjie. Main-main lah dia ni. Tak betul lah kenapa ni Sayang? Tak, kenapa tiba-tiba mana ni? Apa tak tahu pasal lipstick ni? Awak curang kan? Curang? Yalah. Apa yang? Saya ni patut ikut nasihat mak je. Jangan kahwin dengan orang handsome. Sebab orang handsome ni selalunya curang. Aduh. Ha? Baik saya kahwin dengan jirah sebelah yang tak apa-apa ni handsome tu. Sayang, sayang, jangan macam ni. Sayang, sayang. Sayang, jangan macam ni sayang. Sayang dengan ni. Ayas abang berlaku memang-memang abang handsome tapi tak. Tapi abang tak nak gunakan ke handsome abang itu dengan yang salah. Abang tak buat apa-apa pun sayang. Boleh tak sayang? Tolonglah. Abang tak curang dengan saya. Tolonglah. Abang puji mamu tolonglah. Baju ni kenapa? Ha? Tak nak. Dia ni curang dengan saya. Main kayu tiga. Cucu? Kayu? Kayu tiga? Eh, tapi macam takut. Sebab muka macam... Awak dengar tu? Mamu pun cakap macam tu. Takkanlah apa nak curang dengan awak. Tadi elok je. Tak ada. Abang tak tahu langsung pasal diagnostik. Sayang. Eh, eh, eh. Sekejap. Mamu apa hal ini mamu ni? Ha! 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 Ah! Ha! Ha! Eh, eh. Tidak apa-apa. Tidak! Eh, eh. Relak lah. Eh, ini. Cik, eh. Encik, eh. Cik kak, ah. Puan Sabar, Sabar. Sabar, Sabar. Hey! Kau ni siapa pula? Ha! Wah! Ha... Saya... Perkenalkanlah halalang dah bertanya. Saya, Salem! Belia yang paling berpengaruh di sini. Bapak saya salim yak ik ik. Atau saya suruh muah. Jadi kalau dikabungkan, ak ik ik. Tapi itu bukanlah ukuran ini. Yang kena ukuran ini adalah belia saya di sini adalah untuk digunakan oleh orang-orang yang bermanfaat. Kerana kejadian itu berlaku, tidak mungkin ada dengan sendiri. Oh, dip sangat ini. Okey, jadi moral of the story? Saya minta maaf, saya rasa apa yang Encik Salim cerita ini macam tak link dengan apa yang terjadi di kita orang sekarang. Ya, saya tak rasa betul juga. Tak apalah. Alhamdulillah, sama lah kaduh. Eh, okey, apa-apa je lah. Sekali kau pergi ambil barang kau ke rumah, pergi keluar. Eh, saya tak kenal aku keluar daripada rumah, tolonglah Encik Momu. Sabar, jangan macam ini, Dayah. Benda kan boleh bawa bincang. Nak bincang apa lagi? Dia dah curang. Nak mainkan you tiga dengan saya. Eh, okey, dengar tak apa. Abang cakap, Abang tak curanglah. Abang tak buat macam itu pula. Abang tak tahu pun pasal lipstick ni, sumpah. Macam mana boleh tak tahu ni baju awak, kan? Tak tahu, tolonglah. Abang tak boleh bincang, tolonglah ni macam ni, Abang-Abang. Abang tak boleh bincang. Macam mana nak bercakap ni? Tak. Mamu-mamu macam ni? Pergi panggil Johan. Run for your life! Run for your life! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Kau lagi? Encik ni siapa? Hah? Kau tanya? Kau tengok bahawa orang pakai jikit ni, santik-santik. Handsome-handsome. Kau rasa siapa? Bos ini tampat! Oh... Kenapa ni? Apa kamu buat ni? Encik, encik... Saya, saya Kamal. Saya minta maaf. Ini isteri saya. Encik ada nombor telefon ustaz tak? Kenapa? Siapa nak rasuk jin? Isteri saya dah kena rasuk ni. Dah teguk sangat dah ni. Encik! Kau nampak suaminya macam awak ni. Memang kena rasuk lah setiap hari. Mungkin... Pergilah ambil abang-abang. Oi! Sayang! Jangan juga macam tu, sayang. Sayang! Eh... Eh... Mungkin... Cuba fikir sikit. Mungkin... Tak ada dah fikir-fikirnya lah. Memang dia ada lipstik kat baju dia. Dia curang lah. Apa lagi? Mana tahu betul dia tak tahu pasal lipstik ni ke macam mana? Baju dia kan? Sayang! Abang tak tahu pasal lipstik tu, sayang. Sam Farm tak tahu. Ada, ada, ada. Tak nak dengar. Memang orang handsome... Memang orang handsome memang akan curangnya. Tak payah nak cakap apa-apa lagi lah. Hei... Saya tak fikir lah. Apa dia pun? Handsome curang. Mabuk! Patutlah juwita semua perempuan-perempuan kat sini tak nakkan saya. Kenapa? Baru saya mengerti. Tak semua perempuan mempercayai... Dia jaga je ke handsome macam saya. Tak. Apa yang senang? Jadi? Sayang, sudah. Tak nak dengar. Tak nak dengar. Tak nak dengar. Tolong ambil barang-barang, tolong keluar. Apa itu? Sebelum aku jadi gorilla kan? Bos, kamu berhenti. Keluar. Pelak pelak. Pergi, pergi. Pergi, pergi. Tak nak dengar. Tolonglah. Pergi. Tak nak dengar. Bolehkah kamu ni berbincang di luar? Jangan bergaduh di sini. Kau tengok apa yang jadi ni? Pergi. 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 Tak paham bahasa. Orang dah suruh jua. Macam gini Encik. Apabila selesai dengan perkari gunatan lagi. Encik dan saya, kita akan keluar. Dan kita akan siaa. Hampir putih hitam Saudi, aku aku Yang Merkasi, aku... Yang Menyerah Raja, jadi kami akanIS свет-shatur bersama? Ke luar Jaya Terus di sana. Tuan Dua sayalah . Eh, Mak. Tuh, Mak tengok itu. Ada perempuan nangis. Jangan tegurlah. Jangan-jangan berti anak kot. Pertianak tak tengah hari buta. Kau ni akak-kakaklah takkan berti anak pakai tudung bot. Kau ni banyak suka TV tahu. Oh, Mak. 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 Jik. Jik. Kenapa menangis bau bini seorang-seorang? Tak elok, Jik. Betul itu, Kak. Kalau Kak ada masalah, Kak boleh kongsi dengan kita orang. Sama saya tercurang. Eh. Tadi baru saja saya nampak akak bermesu waktu tengah makan tadi. Tak akan curang kot. Tula, saya pun tersangka dia buat macam itu. Tadi kita orang pergi dua bil. Lepas itu saya nampak dekat baju dia ada kesan lipstin. Hah? Dia curang? Ya Allah, lagi apalah macam itu? Ju? Kenapa pulak kamu ni, Ju? Ju? Kenapa ni? Eh, Ju? Kenapa ni? Eh? Ju? 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 Tidak ada lah. Tidak ada lah. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tak, Kak sabar eh. Kak tinggalkanlah lelaki macam itu bukan juga guna pun. Lafsu mulilah pukul daripada kuda. Betul. Amin, aku kata kalau aku makan ni roti ni. Nak, roti korea sayap mahal kau. Roti korea? Ya ke? Ambil, cumit-cumit je. Jangan ambil semua pula. Boleh? Eh, kenapa aku tak boleh? Dia sebab dia tengah sedih. Aku pun nangis juga. Kau nangis tipu, Waimo tu lah. Kak Sabai, Kak tinggalkanlah lelaki tu. Betul Kak. Tak payah nak percaya dah lelaki kan. Cuma sama je. Cusok aku. Jangan cakap OP tu. Haa, benda ni kan boleh dibawa bincang. Dah bincang apa? Dia dah curangan saya. Saya nampak lipstik dekat baju dia. Lelaki sekarang lelaki macam tu kan? Ada lah lelaki macam tu sama sekarang. Kita ni sekarang ni sebagai seorang isteri, kita kena lah selalu berhian. Haa, barulah suami kita tak tinggalkan kita. Haa, tengok macam Encik Guntom ni. Walaupun dah berumur ni, dah berumur dah tua dah ni kan? Tapi nampak getah lagi tak? Haa, haa, haa. Haa, haa. Haa, haa. Haa, haa. Haa, itu bajanya Encik Guntom nak beritahu. Eh, daya ni ada makan jamu ke tidak? Tak lah. Saya tak pandai lah nak makan-makan jamu ni. Haa, apa pula tak pandainya? Haa, haa. Haa, dekat kedai Encik Guntom tu macam-macam jamu ada. Jamu mengebukan, jamu merapatkan, jamu menyelerakan. Haa. Haa, sekarang ni untuk daya aja Encik Guntom boleh bagi promosi. Haa, harga promosi. Haa, harga berpatutan rumah tangga boleh diselamatkan. Haa, 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 haa. Haa, haa. Haa, haa. Haa, haa. Eh, mestilah Ju. Bak kata orang putih, I got money on my mind and my mind got money. Haa. Haa. Haa, haa. Haa. Alah, Encik Guntom selalu sangat dengar dalam televisyen. Haa, dia cakap obi tu. Yalah, nantilah saya cuba ya. Haa, yalah. Tapi kan daya-daya jangan risau. Haa, Encik Guntom pasti sekarang ni suami daya ingat daya dalam hati dia ada daya je. Haa, jangan merajuk dengan putung asa. Kita sebagai isteri ni kena kuat. Haa, kita kena, berapa orang kata kena hak kita tu, kita kena cari. Haa, kena lawan dia, lawan hati kita tu. Jangan menasib cemuru buta je. Betul, Kak. Haa, tapi Kak kalau akak rasa macam akak tak nak dekat dia dah, akak nak belasah dia, kita orang boleh. Haa, kita orang wake up, Kak. Jangan risau, kita boleh tu lepahkan dia. Haa. Tangan ni rasa macam tak puas korang. Tak puas korang. Haa. Dah, 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 dah. Okey dah. Sekarang, aku dah menang. Oleh kerana aku dah menang, maka akulah pemenangnya. Eh, tak, tak, tak. Sekarang ni aku tak puas hati. Aku tak puas hati sebab aku rasa kau main cheat ni. Kau pakai cheat ni. Macam mana kau boleh menang? Sebab aku dah hantar dah askar aku ramai-ramai pergi dekat kau untuk serang kau punya kampung. Kau pakai askar. Sekarang ni aku tembok. Sekarang kau tahu tak? Eh, kau pernah main tak Mortal Legend? Dia punya function macam mana? Function ni? Haa. Eh, tapi tak kisah lah. Kau ni, aku rasa kau main tipu sekarang ni. Eh, mana ada aku main tipu? Kau main tipu sekarang macam mana kau boleh menang? Tadi-tadi aku dah lead nombor satu tau tak budak. Eh, aku semua dah hantar untuk serang kampung kau. Eh, tak ada. Ini bukan pasal cheat. Ini pasal kecegapan aku. Ya, pa. Kau tahu pasal apa dia champion ni? Champion? Champion tu champion lah. Oh, champion. Kau tahu pasal apa dia champion? Pasal apa? Pasal dia tidak kerja mahu buat? Itu saja dia buat. Kita semua ada kerja, ada kerjaya. Dia tidak, ini saja kerjaya dia. Kan? Tak ada. Kenapa kau tak? Kau kan kaya. Kau belilah je. Beli skin. Beli skin banyak-banyak. Mobile Legends kau pendai kerup kau nak beli skin. Eh, benda yang aku cerita ni berat sangat untuk kita orang terima tau tak? Haa. Kau tiada masalah. Aku jarak kedai bah. Kau tahu tak apa? Ok, ok. Sekarang ni tak apa. Tak apa. Aku akan pastikan yang lepas ni budak-budak aku semua akan serang kampung kau. Ok, tak boleh. Aku pastikan kau kalah. Tak sekarang ni. Betul tak? Belawan-belawan kau? Ok, sekarang macam ni. Kau kena faham. Dalam konsep permainan game ni. Permainan ni. Dia kena ada clan. Kau tu clan. Clan ni macam puak. Puak ni kau kena tarik orang. Kau kena cari orang masuk kat kau punya clan. Lepas tu kau kena jaga budak-budak ni supaya jangan live group ke apa. Engkau. Haa. Berapa lama kau nak main game? Eh, aku baru 2 tahun dah. Ok, apa kena mengena game ni dengan mengorak perempuan? Ok. Dia memang kena mengena sebab bila kau terror. Haa. Kau akan berjaya mendapat 3 orang perempuan kat dalam tu. Haa. Haa. Aku tak berhati. Mamu! Mamu! Mamu sini sekejap Mamu. Haa. Nak tanya Mamu. Salim ni memang macam ni ke? Dia memang tak ada kerja ke? Memang dia champion game dekat sini. Eh, Mamu. Saga. Candy Crush Saga. Dah level 2,500. Kau ingat? Haa. Betul. Dia duduk kat Kasia. Itu dia bukan giga. Dia main Candy Crush. Aku percaya. Betul kan? Eh. Sonok-sonok sangat tadi. Bukankah kamu bergaduh dengan bini kamu tadi? Haa. Haa. Tadi gaduh. Haa. Haa. Tak ada perasaan dengan apa tu. Dia punya apa? Robot ke apa? Tak nak pujuk balik. Haa. Tak nak pujukkan. Haa. Ada je orang nak pergi pujuk. Haa. Eh, tadi? Sekejap, sekejap nanti. Aku nak bersambung balik pasal game. Haa. 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 Tapi apa lagi? Eeeeh. ending nanti. Boleh. Bodoh! Yeh. Sebenarnya. Haa. Diauned.. 회x? Mi goreng. Hailam. Ikan. Siakap. Tiga. Rasa! Faham, aku dah unduk kau untuk kau. Tak payah, serius ni. Mana rambut memakan dia mahu cari bini dia. Hei, aku nak cari isteri akulah sekarang ni. Aku layan kau ni. Aku jadi gila tu tak? Mana nampak tak? Mana wife aku? Eh, takkanlah aku ni. Kau ingat aku ni kaki sairang bini orang ke? Takkan kau nak simpan bini kau? Mana bini aku? Bini kau! Kau pandang depan, kau tengok kiri ke situ. Okey, tak apa nak jadi anak aku. Bukan kau! Kau jangan nak pergi mana-mana. Kau tak payah nak. Kau macam tu dah. Okey. Isteri aku dekat situ lah. Dia kan kumpulan-kumpulan perempuan. Dapat. Dengan kumpulan-kumpulan perempuan. Dia buat apa di situ? Aku takut sekarang ni. Biasanya kalau perempuan duduk dengan perempuan, banyak benda negatif yang akan sampai dekat kepala dia. Siapa yang bersanggul? Yang berdiri tu? Daripada belakang nampak caming. Arti Sisi? Oh, Encik Kontum. Allah, aku ingatkan siapa tadi. Sekarang ni kau pergi aku idea. Macam mana aku nak pujuk isteri aku balik? Okey, cara-cara memujuk hati isteri sangat senang. Okey. Pertama, dia ada satu sebab je. Mahmur, masih ni. Mahmur, tak ada apa dah. Cara-cara ni aku nak ajar korang ni. Cara-cara memujuk hati isteri. Pertama, bawa dia pergi kedai emas. Settle. Kau jangan percaya siap dia sebab dia belum ada isteri. Okey, Mahmur. Macam mana, Mahmur? Macam mana kita nak... Api masak dah sekarang ni bukan salah saya, Mahmur. Saya tak dapat pasal lipstick tu. Mesti, Mahmur ada tolak ansur. Salahkan dah salahkan. Minta maaf juga. Ya, minta maaf. Sementara tu, gerak 18 pun jangan mengaku. Walaupun betul. Minta maaf. Okey, terima kasih. Selamat. Selamat. Oh, dia je. Tak apa. Saling bayar sebab dia champion, kan? Okey. Okey. Kau ingat aku ni, almari rumah kau. Lantik baju, kan? Lantik baju kat sini. Kau tak boleh. Kau tengah malam lagi dosis. Tidak. Tengah malam lagi dosis. Tengah malam lagi dosis. Tengah duduk, saya tak? Lantik saya. Selamatkan hubungan rumah nanti. Sekejap, kan? Tolong. Cik, cik. Tolong. Bapa setauannya? Kau tak tahu. Dia tidak ada lagi. Apa guna. Apa guna selisir faham? Terima kasih.